Cara menggoda pria yang tidak berkesan murahan Satu, berikan pujian Berikan satu atau dua pujian padanya setelah kamu berbincang lama dan mendapat banyak info tentang dia Misalnya pengetahuan dia soal kopi, cara dia memperlakukan kamu pertama kali bertemu Atau apa saja yang bisa membuat dia merasa menjadi pria yang sangat beruntung Tidak terlalu sulit juga kan sebenarnya untuk memberitahu bahwa kamu terbuka dan menjadi wanita yang menyenangkan Lihat bagaimana tanggapan dia yang merasa bahwa kamu adalah wanita menarik yang wajib dikenal Pujian tidak hanya bekerja pada para wanita saja, pria pun juga butuh dipuji Pria akan sangat senang bila kamu pikir mereka cerdas, tampan, menarik, dan lucu Dua, mendengarkan dan menyimak Pria cenderung ilfil pada wanita yang seringkali tidak menyimak perbincangannya Apabila kamu ingin mendapatkan perhatiannya di awal kamu bertemu Dengarkan dan simak baik-baik semua informasi yang keluar dari mulutnya Termasuk ketika ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang hobinya, atau apa yang ia lakukan di sini sebelum bertemu kamu Wanita sering melupakan hal itu dan menjadikan pria merasa diremehkan Apabila kamu adalah sosok yang pelupa, ulangi setiap perkataannya lagi untuk membuat memori kamu merekam lebih baik Tiga, tunjukkan padanya Beritahukan dia dengan jelas bahwa kamu telah menghabiskan waktu yang menyenangkan dengan dirinya Pada akhir pertemuan, jangan ragu untuk mengatakan kamu termasuk orang yang menyenangkannya Aku senang bisa bertemu denganmu Buat si dia merasa nyaman dan dihargai Jika ia tertarik dengan kamu, maka ia akan segera menghubungi dan mengajak kamu kencan lagi Empat, gunakan anggota tubuh kamu Maksud menggunakan anggota tubuh di sini bukan berarti kamu harus tampil agresif sehingga terlihat murahan Gerakan tubuh kamu secara perlahan seperti memberikan kontak mata tubuh menghadapi dia untuk menunjukkan bahwa kamu tertarik dengannya Dan jangan lupa kibaskan rambut atau hijabmu Dengan berperilaku seperti ini, secara naluri ya, pria akan menaruh perhatiannya pada kamu Lima, jangan takut untuk berkata hai Ketika kedua mata kamu bertemu beberapa kali dan ia sempat melempar senyum, tidak perlu takut untuk say hai terlebih dahulu Menyapa dan bersikap ramah adalah hal yang menjadi poin plus bagi kamu Setidaknya pria di depan kamu juga tidak akan diam-diam dan cuek Ia pasti akan membalas sapan kamu dengan pertanyaan demi pertanyaan yang membawa kamu berdua pada perbincangan seru Enam, bercerita tentang diri Bagian ini mungkin agak sedikit sulit karena jika kita tidak bisa membatasi diri, si dia bisa saja bosan dengan cerita panjang kamu Lebih baik ceritakan pengalaman unik, prestasi, sifat penyenangkan kamu dengan singkat Setelah itu berikan ia waktu untuk memberi tanggapan dan menceritakan kisah dirinya Dengan begini kamu tidak terlihat seperti wanita egois 7. Jangan menyela Ketika ia sudah berbicara panjang lebar dan bercerita pada dirinya, tatap matanya dalam-dalam sambil sesekali tersenyum Jangan menyela perbincangan tersebut sehingga ia menyadari bahwa kamu tertarik mendengarkan ceritanya 8. Sesekali menyentuhnya Apabila kamu merasa sudah cukup akrab dengannya, boleh kok sesekali menyentuh lengannya atau menepuk bahunya untuk menunjukkan suasana yang semakin cair Jangan lakukan berlebihan karena akan membuat kamu murahan Lakukan sesekali saja Oke sobat, itulah tadi 8 cara menggoda pria yang tidak berkesan murahan Tidak tipung kiri jika banyak sekali wanita yang tidak ingin mendahului percakapan dengan seorang pria Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai disini dulu ya video kali ini Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih